Intro Rencana pemerintah Kota Malang untuk menerapkan sistem angkutan kota berbasis online dikemukakan oleh sekretaris daerah Kota Malang, Wasto. Menurut Wasto, wajahnya penerapan tersebut muncul setelah ada pihak perusahaan bernama Trons selaku pembuat aplikasi menawarkan inovasi aplikasi angkutan online yang sebelumnya sudah diterapkan di kota Bekasi. Nantinya keberadaan angkutan kota berbasis online dinilai lebih efisien di mana bagi supir angkutan bisa lebih cepat mengetahui keberadaan calon penumpang sehingga dapat dilakukan pengambilan di halte yang telah terbaca di aplikasi. Sementara sebagai penumpang bisa segera cepat dihampiri angkut tanpa perlu menunggu lama. Wajahnya angkut online ini juga dinilai dapat meningkatkan pendapatan supir yang selama ini dinilai telah mengalami penurunan drastis sejak masuknya taksi dan ojek online. Di sisi lain hadirnya angkut online juga dinilai dapat mengurangi kepadatan lelintas di beberapa titik karena tidak ada lagi angkut yang ngetem. Ada perusahaan aplikasi yang menawarkan secara gratis untuk angkutan kota. Angkut itu berbasis online, berbasis aplikasi. Ini sudah diterapkan di Bekasi. Testimoni tadi yang disampaikan para sopir-sopir angkut di Bekasi itu lebih mudah, lebih simpel pendapatan naik dari sisi sopirnya. Dari sisi masyarakatnya itu lebih mudah karena tidak perlu menunggu terlalu lama di halter-halter tertentu karena sudah berbasis aplikasi. Ada kepastian sopirnya tahu, penumpangnya tahu untuk menit atau jam di mana dia harus naik angkut itu. Sementara itu pihak Pemkot Malang dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada masing-masing pengusaha angkut di kota Malang. Ditargetkan penarapan angkut online bisa realisasi dalam waktu dekat. Dari kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan.